Yang Mulia, Pak Akbar Faisal, waktu dipersilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan pertama untuk Saudara Saksi, apakah Saudara sudah mendengar rekaman dan atau membaca transkrip yang kemudian kita berada di sidang ini untuk menyidangkan pimpinan DPR Saudara Seti Novanto? Saya tidak ada waktu untuk dengerin semua itu. Jadi saya hanya dengar sepotong-sepotong, memang di brief oleh staf saya. Oke, di dalam rekaman itu ada banyak sekali penyebutan nama dan peran yang kemudian membawa orang berpikir kemana-mana, Saudara Saksi, dan Anda merasa dirugikan untuk itu. Tentu saja, karena sampai 66 kali disebutkan. Kalau sampai 66 kali disebutkan itu, ya mau tidak mau juga terganggu juga kita. Saya bisa paham kalau Saudara Saksi terganggu. Saya mau tanya, menurut Saudara, kenapa Saudara Seti Novanto dan Saudara Muhammad Risa Halid demikian sering menyebut Saudara dan kalau dilihat logika ceritanya, seakan-akan semuanya ini sudah dikomunikasikan dengan Saudara? Apa sikap Anda tentang itu? Yang mulia tanya saja yang mereka berdua. Yang kedua, saya sudah memberikan kronologis. Kalau Anda bicara logika, kaitkan saja dengan kronologis ini. Baik. Saudara. Yang mulia Pak Akbar, saya Faisal, saya salah sedikit, bahwa yang ditanyakan soal rekaman, kita juga belum memvalidasi alat bukti asli, sehingga kita belum bisa nyatakan di sini, ini suara si A, si B, atau si C. Ada dugaan mirip. Lanjut. Itu sikap Anda, sikap saya berbeda tentang itu. Jadi saya minta tolong. Ini sudah kita putuskan dalam rapat internal kita, bahwa kita harus validasi alat bukti asli dengan audit forensik. Enggak, enggak, enggak. Pimpinan, Anda jangan menyelah saya untuk kemudian mengarahkan pikiran saya. Saya hanya mengingatkan. Saya tidak mau diingatkan oleh Saudara untuk ini. Biarkan saya bertanya seperti dengan apa yang ada di kepala saya, karena saya juga adalah mahkamah sidang di sini. Silahkan dilanjutkan. Baik. Ada bagian, tentu saja agak sulit ini, karena memang agak sulit diklarifikasi, karena pertama, Saudara Reza Halid belum bisa kita periksa, karena terharusnya tadi pagi. Tapi ternyata belum datang. Tapi ada bagian Reza Halid mengatakan begini, saya masih konstitusi dulu di rekaman, Bapak. Ini rahasia, ini untuk kita berempat saja. Saya tanya kepada Pak Setanofanto waktu itu, dia tidak mengakui rekaman, dan termasuk suara di dalamnya, tetapi Saudara Ma'ruf Samsudin mengatakan bahwa itu muri, saya yang merekam, dan itu adalah surah dia. Menurut Saudara, siapakah orang keempat yang dimaksud? Karena kan mereka bertiga, Setanofanto, Reza Halid, dengan Saudara Ma'ruf Samsudin. Yang mulia menanya sesuatu yang saya tidak bisa jawab. Baik. Saya mau tanya, saya lebih kejar. Apakah kalau memang bukan tentang Saudara, apakah itu menyangkut seorang staff Anda yang Anda jelaskan tadi, bernama Saudara Darmo, kalau tidak salah nama lengkapnya Darmawan Prasuju. Apakah seperti itu? Saya sudah menjelaskan, Darmo adalah seorang profesional. Oke. Seorang profesional, dia anak buah saya, saya tidak pernah meragukan integritas dari dia. Saya ulangi, yang mulia, saya tidak pernah meragukan dia. Baik. Jadi, kalau ada pertanyaan situ, saya mohon, lain kali, tolong jangan terus berburuk sangka pada orang lain. Saya tidak berburuk sangka, Saudara, saya bertanya saja. Dia jawab saja, tidak apa-apa. Kalau sudah selesai, yang mengatakan begini, ya sudah selesai. Saya selanjutnya, kalau melihat urut-urutan dari pernyataan dalam rekaman ini, saya kan mencoba berdasar pada rekaman ini, Bapak. Konstruksinya saya bangun dari sini, Bapak. Tidak lebih dari itu. Karena inilah sebenarnya yang membuat kita berada di sidang ini. Saya mau bertanya. Pak Seto Novanto mengatakan, Pak Luhut sudah bertemu dengan Jimbob di San Diego. Apakah betul yang dikatakan oleh Pak Seto Novanto ini, ya Saudara Saksi? Ya, betul. Saya ketemu tahun 2000... Empat tahun yang lalu lah, kira-kira. Ya, empat tahun lalu. Apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Ya, kami berbisnis. Saya pengusaha. Dia minta saya jadi partnernya. Ya, saya bilang, oke, kalau mau. Tapi, syarat-syarat kami berikan. Ya, kenapa dia mau? Itu yang saya tanya. Kenapa kamu memilih saya? Dia bilang, karena ada huru-hara di... Apa, di... Mana namanya? Di Freeport, Timika. Ya, sudah. Selesai. Terus kemudian tidak jadi karena pemerintah tidak setuju. Ya, selesai. Artinya waktu itu, Saudara belum jadi pejabat negara ya waktu itu ya? Sedang tidak dalam posisi pejabat negara ya? Saya kira pertanyaan yang mulia juga tahu saya atau empat tahun yang lalu tidak pejabat negara. Ya, saya cukup lupa sebenarnya. Waktu itu, Jimbob yang mengundang Saudara ke sana ya? Bukan atas inisiatif sendiri ya? Untuk apa saya nyari-nyari situ, Pak? Yang mulia. Baik. Menurut Saudara, apakah wajar dan etik, karena Anda sudah membantah semuanya tadi, apakah wajar dan etik Saudara Sentinovanto dan Saudara Muhammad Reza Halid itu menjual-jual nama Saudara sebagai pejabat negara? karena tadi Anda menjelaskan saya suka ini. Ada satu pertanyaan saya dari sini nantinya, bagus. Apakah menurut Saudara Sentinovanto dan Muhammad Reza Halid menjual-jual nama Saudara dalam kasus ini? Ya, saya nanti akan lihat, saya akan pelajari dengan cermat, apakah itu benar. Ya, nanti saya tunggu hasil sidang MKD ini. apa yang diputuskan dari MKD itu menjadi acuan saya. Kalau hari ini, saya belum bisa berkomentar begitu. Saya tidak ingin terus mengadili orang yang saya belum dapat datanya dalam lengkap. Untuk secara kelembagaan, mungkin bisa, karena Anda bagian pemerintah dan Sentinovanto adalah DPR, secara kelembagaan berangkali seperti itu. Tapi sebagai pribadi, apakah Anda tidak merasa tersinggung diperlakukan seperti ini oleh teman Anda sendiri? Karena Anda tadi sudah membantahnya bahwa aku tidak tahu apa-apa dengan urusan itu. Termasuk tadi dengan PLTU Urumuka tadi. Ya, saya tidak ada terbagian dari itu. Ya, saya lihat nanti yang mulia punya keputusan, saya akan mengacu di situ. Karena terlalu buru-buru, kita ini jangan, saya ingin juga sekaligus kesempatan yang baik ini, kita jangan terus mengadili orang, terus berbuat persepsi seolah-olah kita ini yang paling benar. Saya tidak mau di situ. Tapi, kalau nanti pada akhirnya dapat keputusan di sini jelas, saya tentu akan bersikap. Pastilah saya bersikap, masa tidak? Tapi saya jangan didorong-dorong bersikap, karena saya juga punya keyakinan sendiri. Apa yang pantas dan patut saya lakukan. ini penting saya tanyakan, saudara saksi, karena kami sebenarnya sedang menyidangkan tentang kasus saudara Sietino Fanto. Hanya Anda sebagai saksi saja di sini. Kami hanya mencoba mengkomfirmasi banyak hal. Kalau kemudian saudara tidak merasa terganggu, bisa saja misalnya digunakan oleh saudara Sietino Fanto, mengatakan orangnya tidak merasa terganggu kok dengan ini. Itu juga akan bisa mempengaruhi keputusan kami. Maka untuk itu saya mau bertanya, saudara, apakah Anda terganggu dengan itu? Kalau terganggu, apa langkah Anda? Dari meja pimpinan, atasnya pimpinan, saya mau sampaikan kepada yang mulia, saudara Akbar, agar tidak mengarahkan saksi ini. Ya tidak mengarahkan, kita fokus saja. Dari yang saya sampaikan, kita fokus terhadap laporan dari Pak Sudiman Sait. Jadi kita tidak perlu sangat kemari, apakah saudara tersinggung? Tidak perlu. Ya kita fokus saja lah. Silahkan. Saya sudah menyatakan itu tadi pimpinan, apa logika yang sedang dibangun sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang saya masuk pada laporan Anda. Saya tertarik pada memo tanggal 15, ya, memo tanggal 15 Mei 2015. Tadi Anda berbicara itu memberikan, apa itu, tekanan. Pada angka 4 poin B. Permohonan perpanjangan kontrak karya menjadi UUPK, operasi, operasi produksi hanya dapat dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontraknya berakhir. Dengan dalil apapun perpanjangan kontrak tidak dapat diajukan sebelum waktu tersebut sekalipun misalnya dengan alasan investasi. Ini sebuah sikap pemerintah yang luar biasa. Sekarang saya tanya, kalau begitu adanya, apa pendapat Anda dengan apa yang dilakukan oleh saudara Sudiman Sait? Dengan mengirim surat atau membalas surat dari PT. Freeport yang diberikan kepada, diajukan kepada pemerintah jauh sebelum tahun 2019. Apa sikap Anda? Saya sekali lagi sebelum saya jawab daripada yang mulia, saya tidak ingin mengkomentari kebijakan dari kuliah saya. Jadi yang mulia tanya saja yang bersangkutan. Masalahnya pimpi saudara saksi, setelah saya melihat-lihat apa yang Anda lakukan sebagai seorang kepala staf kepresidenan, itu seakan-akan kalau tidak sama atau tumbang tindi atau bahkan mengambil tupoksi dan kewenangan dari seorang menteri sektor SDM. Apa tangkapan saudara dengan itu? Kalau itu yang mulia dengan segala hormat saya, Anda keliru. Saya adalah staf presiden yang namanya mempunyai tugas juga memberikan saran diminta atau tidak diminta oleh presiden dalam berbagai isu-isu strategis. Itulah pengalaman sepanjang hidup saya sebagai seorang tentara, sebagai seorang perwira. Mudah-mudahan itu tidak keliru yang mulia. Pertanyaan saya menyangkut soal ini adalah kenapa kemudian yang kita baca baik dari pengakuan saudara Suriman Said di sini dengan apa yang ada dalam rekaman ini segala macam itu kelihatannya berbeda antara sikap Anda sebagai seorang yang memang tentu saja harus memberikan pasukan kepada presiden orang yang paling dekat dengan presiden dan juga kepada seorang menteri sektor yang kemudian terjadilah seperti ini. Saya tidak paham pertanyaan yang mulia. Pertanyaan saya saya ulangi. Masalahnya adalah apa yang Anda laporkan kepada presiden dalam bentuk mema-memo ini berbeda dengan penyikapan apa yang dilakukan oleh saudara menteri SDM. Kalau itu yang mulia tanya saja Menteri SDM. Oh berarti ada sebuah tidak sinkronisasi antara pemerintah ya? Baik. Yang mulia saya koreksi bukan tidak sinkronisasi bisa saja saran dari staff itu berbeda dengan keadaan di yang lapangan. Itu pengalaman saya berkali-kali terjadi dan pada akhirnya keputusan itu di Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak berbeda-beda berarti dalam konteks terpecah-pecah. Saya mohon itu dikoreksi pikiran itu. Anda menyampaikan memang kepada Presiden. Apa tanggapan Presiden pada saat itu? Ya Presiden baca Presiden melihat ya kalau yang mulia melihat ada hasilnya ujung ya itu lah saya baca baik Saudara saksi dalam rekaman ini yang kami baca ada unsur pencatutan ada unsur bahkan sebenarnya penghinaan kepada Kepala Negara yang sampai soal bagi-bagi saham dan segala macam itu kemudian dibantau oleh Presiden dengan marah dan Wakil Presiden dengan marah Anda sebagai Menko Polkam dan waktu itu sebagai Kepala Staf Presiden tentu saja harus menjadi bemper soal kepada Presiden dan Wakil Presiden apa sikap Anda menyangkut dengan langkah dan perilaku Saudara Ketua DPR RI ya tentu tidak semua yang saya lakukan yang mulia harus saya ekspos di luar kan saya tentulah punya langkah-langkah akibat daripada itu oh oke terakhir Saudara setelah kasus ini meledak apakah Anda sudah pernah dipanggil oleh Presiden untuk membicarakan soal ini dan atau berangkali dibahas masalah ini dalam sebuah rapat ratas misalnya atau rapat kabinet baik termasuk dengan Saudara Menteri ESDM soal ini dengan Presiden saya tadi malam berbicara panjang lebar banyak hal ya salah satu ISIS kedua masalah narkoba yang ketiga menyangkut masalah pilkada dan sebagainya dan salah satu bagian itu menyangkut ini dan saya melaporkan apa yang akan saya sampaikan hari ini dan seperti ini katanya sudah laporkan kepada Presidennya baik saya rasa sudah selesai saya